Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Sama aku bunda twin Ibu rumah tangga dengan anak kembar Yang tinggal di rumah desa Yang sangat sederhana Apa kabar teman-teman semoga kalian semua sehat Bahagia dan tetap semangat Amin Nah di video kali ini aku mau share kegiatan aku lagi Ini aku lagi metikin daun singkong teman-teman Hari ini tuh mau masak daun singkong Jadi ini tuh Daun singkongnya tuh Rencananya pengen aku petikin semua Karena memang kata pak suami ini tuh Mau diambil gitu loh batangnya Tapi aku bilang ke pak suami Gak usah semualah ditebang gitu ya Biarin aja separoh atau sebagiannya itu Ditinggal aja kayak gini gitu Jadi nanti kalau seandainya Yang baru ditanam itu udah bertuna Sudah agak tinggian sedikit gitu ya Nah yang ini baru ditebang dan ambil lagi batangnya Pokoknya kayak gitulah teman-teman Jadi biar kayak apa ya Biar dia itu gak habis gitu loh Karena kan sayang ya teman-teman Apalagi daun singkong ini tuh Cepet banget suburnya Apalagi di musim hujan Jadi nanti tuh kan bisa diambil Buat dimasak gitu Jadi yaudah nih pak suami setuju Jadi sebagian aja tadi yang dipotong batangnya Terus ditanam lagi gitu ya teman-teman Nah ini setelah aku selesai Ngambil daun singkong Aku gak ngambil semua ya Karena takutnya kebanyakan Jadi ini aku langsung Metik-metikin daun-daun yang udah mati gitu loh teman-teman Jadi ini aku petik-petikin Biar lebih Apa ya Lebih bagus aja kelihatannya gitu ya Karena itu tuh banyak banget daun yang udah kuning-kuning gitu loh teman-teman Karena mungkin emang jarang banget ya Aku yang ngebersi-bersiin gitu Aku biarin aja Oke deh alhamdulillah teman-teman Udah selesai metikin daun singkong Terus itu tadi juga pak suami kan udah selesai gitu ya Masang-masangin pupuk di cabai Buat yang belum nonton Bisa cek di video sebelumnya ya Nah disini aku lanjut teman-teman Ini aku mau masak aja ya Sebenernya tadi aku tuh mager banget loh teman-teman mau masak Karena emang kayak mikir Ah yaudahlah gak usah masak gitu ya Masak mie aja lah gitu ya Buat malam ini gitu Tapi aku mikir lagi Kalau aku masak mie Sore ini gitu ya Berarti besok itu Pagi-pagi atau subuh-subuh gitu ya Aku harus gercep masak buat bekalnya pak suami gitu teman-teman Nah yaudah deh aku mengutuskan Daripada besok pagi-pagi aku masakin bekal lagi gitu ya Subuh-subuh Jadi yaudah ini aku masak aja sore ini Biar kalau misalnya udah dimasak ini tuh Bisa buat makan nanti malam gitu ya Terus juga bisa buat bekal juga besok sekalian Nah ini aku lagi ngerebus jengkol teman-teman Terus jangan lupa dikasih daun salam Biar gak terlalu bau banget gitu ya Disitu aku kasih daun salamnya agak banyakan ya teman-teman Dan itu di wajan yang sebelah Ini aku tuh mau bikin sambal terasi ya Jadi hari ini tuh aku mau bikin gulai daun singkong Terus aku juga mau bikin sambal terasi juga Buat tambah-tambahannya teman-teman Terus juga aku mau goreng ayam gitu ya Jadi nanti tuh kalau misalnya Emang pak suami kurang selera sama yang daun singkong ini gitu ya Aku tuh bisa tambahin lauk aja Nanti bikin tempe goreng tepung gitu teman-teman Karena tempe tuh ada kan Jadi yang penting udah bikin aja sambal terasinya dulu Biar ya biar ada temannya lah gitu ya Si gulainya Karena memang si gulainya itu juga gak terlalu pedas-pedas banget Jadi nanti kalau misalnya ngerasa kurang pedas ya Ada sambal terasi temannya Udah lama banget sih teman-teman Aku tuh gak bikin gulai jengkol sama daun singkong Wah itu rasanya sih enak banget ya Aku tuh juga udah lumayan lama gak masakin jengkol ya Udah beberapa harian lah kayaknya ya teman-teman Soalnya aku tuh ya udah semenjak aku tuh agak sakit teman-teman Terus juga aku tuh batuk gitu ya Aku tuh gak tau kenapa kayak kurang suka gitu ya makan jengkol Walaupun aku masak jengkol gitu ya Nah itu biasanya aku gak makan teman-teman Biasanya aku geser gitu ya Gak tau kenapa kayak kurang suka aja gitu Kayak aku ngerasa tenggorakanku tambah Tambah seret gitu teman-teman Karena makan jengkol gitu ya Hasil kalau aku makan jengkol tuh ya teman-teman Yaudah gitu ya Sedikit aja gitu gak kayak biasanya Tapi pas dibikin gulai jengkol kayak gini tuh teman-teman Lumayan enak banget lah makan ya Apalagi jengkolnya tuh empuk banget Jengkol ini aku beli di belanja mingguan yang sebelum belanja mingguan yang ini teman-teman Itu aku beli waktu itu tuh inget banget setengah kilo Dan itu belum ada aku masak Nah yaudah disini aku rebus aja tadi ya teman-teman Terus aku mau langsung masak gitu ya Dan walaupun aku gak rendam semalaman teman-teman Jengkolnya tuh tetap empuk gitu ya Karena aku ngerebusnya lumayan lama Terus aku juga kasih Ini sih teman-teman kasih daun salam gitu ya Sama sedikit garam tadi ya Dan itu tuh beneran deh empuk banget Kalau di video mah apa-apa tuh kayak keliatan cepet ya Karena tadi pas aku lagi ngerebus jengkol Teman-teman aku tuh juga sekali nyiapin bumbu-bumbu Cuman gak aku videoin ya Biar gak ribet aja gitu ya Biar lebih cepet aja keliatannya Nah teman-teman ini kalian bisa lihat ya Aku lagi masukin santan ke dalam panci ya teman-teman Jadi tadi aku tuh kasih air dulu gitu ya Setelah airnya agak anget Baru deh aku masukin santannya Aku masukin dua bungkus Karena memang daun singkong itu tuh sombong teman-teman ya Daun singkong tuh sayur yang sombong menurut aku Karena kalau kita masak daun singkong tuh ya Kuahnya tuh cepet banget jernih gitu ya Kayak gak ada santannya gitu Jadi kalau misalnya dimasukin satu santan-santan tuh Pasti gak bakalan terlalu keliatan deh santannya Makanya aku kasihnya itu dua Setelah aku masukin santannya itu Barulah aku masukin bumbunya teman-teman Bumbunya seperti biasa aja lah ya Aku mah gak muluk-muluk Karena jujur Aku tuh sebenernya gak terlalu jago masak ya teman-teman Tapi ya setidaknya apa yang aku masak tuh ya bisa lah dimakan gitu ya Bumbu yang aku kasih tuh cuman bawang merah Bawang putih, jahe, kunyit, cabai Dan juga aku kasih sereh ya teman-teman Aku gak pake kemiri karena memang kemiriku lagi gak ada gitu ya Jadi yaudah kayak gitu aja sih bumbunya teman-teman Aku juga kasih cabai merah ya Tadi cabai merah sama cabai rawit Biar ada warnanya untuk kuahnya Dan biar juga gak terlalu pedes Makanya aku kasih juga cabai merah gitu ya Biar kayak apa ya Biar kayak lebih cantik aja gitu Nah sambil aku tuh nungguin masakan Aku tuh juga sambil nyuci piring ya teman-teman Beginilah aslinya emak-emak tuh di dapur ya Kayak tangannya tuh gak bisa diem Dan gak bisa fokus hanya sama satu kerjaan doang gitu Pokoknya kalau misalnya kita tuh emak-emak ya teman-teman Pasti deh ya Kalau misalnya ada yang senggang aja gitu ya kerjaannya Pasti langsung nyari kerjaan yang lain diselesaikan gitu Makanya kita itu ya teman-teman memang paling cocok deh ya Jadi ibu rumah tangga ya Daripada bapak-bapak Kalau bapak-bapak itu jadi bapak rumah tangga Pasti dia tuh gak bisa nyambi-nyambi teman-teman Karena aku tuh ngeliat sendiri dari ayahnya twin ya Kadang misalnya tuh kayak dia tuh ngerjain apa gitu ya Nah kadang tuh aku suka bilang gini Sekalian dong gitu ya Nah dia tuh pasti gak mau teman-teman Pasti diselesaikan dulu kerjaan yang pertama tadi Ya nanti baru dia dikerjain lagi Atau dia diambil lagi apa yang kita mintain tolong gitu ya Jadi itu gak bakalan bisa nyambi gitu teman-teman Ya gak tau kenapa sih Aku tuh sering banget sih merhatiin cowok gitu ya Kalau kerja gitu ya teman-teman Bukan cuma nyatuin aja Banyak juga yang lain gitu ya Kalau misalnya udah fokus sama satu kerjaan Ya udah satu-satu dulu gitu Kalau kita makan semuanya dikepegang ya teman-teman Sana-sini sana-sini itu tangan ya bukerja semuanya Nah teman-teman untuk sambal terasinya Udah mateng teman-teman Terus itu juga ayam goreng Buat anak-anak juga udah ready Kayak gini aja sih teman-teman menu hari ini ya Ini sambal terasi dan juga ayam Alhamdulillah jangan lupa untuk selalu bersyukur Dengan apa yang kita punya Dan ini dia gula jengkolnya teman-teman Itu tinggal di ini aja sih Ditungguin mateng sedikit lagi ya Untuk kuahnya berkurang Setelah itu bisa dimatiin gitu teman-teman Alhamdulillah menu buat malam ini ya teman-teman Nikmat banget Oke disini aku lanjutin teman-teman Ini aku mau ngelipatin pakaian Karena memang ngelipatan pakaian tuh udah numpuk banget ya Masya Allah Aduh rasanya tuh kayak udah bener-bener greget Ngeliat lipatan pakaian ini loh teman-teman Tapi ya mau gimana gitu ya Aku tuh beneran deh teman-teman Ya lumayan banget sih Mager aku itu untuk ngelipat pakaiannya Pokoknya kalian jangan tiru deh teman-teman Kalau misalnya ada dari kalian itu Yang setiap sore gitu ya Atau setiap nyuci Kering langsung dilipat Wah itu bener-bener best banget sih Kalau aku mah belum bisa ya Kalau rencana mah sering teman-teman Pengennya gitu setelah selesai Maksudnya setelah ngangkatin pakaian gitu ya Udah kering gitu ya Pengennya langsung dilipat Tapi entah kenapa ya Entah kenapa gitu ya teman-teman Merealisasikannya tuh agak susah gitu ya Menurut aku Karena terkadang di sore hari tuh Kerjaanku yang lain tuh masih banyak gitu ya Apalagi kalau di sore hari tuh rempong Mandin anak-anak lah Segala macem lah gitu ya Apalagi rumahku tuh kan sering berantakan Jadi aku tuh paling ngebersih-bersihin rumah tuh Yang ngebersihin banget Itu tuh di pagi sama di sore teman-teman gitu ya Jadi ya kayak apa ya Kayak pengen banget sih di sore hari tuh Ngerjain lipatan pakaian ini Tapi terkadang memang waktunya gak memungkinkan gitu ya Kadang berencananya itu Ah malem lah gitu ya teman-teman Eh malem malah alasannya capek gitu ya Jadi sebenernya mah kebanyakan alasan ya teman-teman Nah disini tuh yang aku dahuluin Ngelipat pakaiannya anak-anak dulu ya Biar nanti tuh juga sekalian aku susun ke lemarinya anak-anak Kalau pakai pakaian yang besar-besar teman-teman Itu yang di keranjang di belakang aku Itu mungkin next time aku bakalan lipat Buat sekarang ini aja lah dulu teman-teman aku kelarin gitu ya Karena apa ya Pakain anak-anak tuh di lemari tuh udah mulai hampir kosong gitu teman-teman Karena memang udah lama banget aku gak ngelipatin Pokoknya kalau udah nyuci tuh ya Yaudah ditaruh aja gitu di keranjang gitu ya Ntar kalau Tuna abis mandi Kadang ngambil lagi yang udah keranjang ini biar berkurang gitu ya Alhasil yaudah deh teman-teman Aku mutuskan lipatin pakaian anak-anak dulu Next time kalau misalnya ada waktu yang senggang dan ada niat yang kuat gitu ya Aku bakalan lipat juga pakaian yang besar-besar Siapa nih di antara kalian yang punya lipatan pakaian juga Dan sering banget ngerasa mager buat ngelipat pakaian Ayo sini kumpul teman-teman aku temenin kalian ngelipat pakaian ya Jadi jangan sampai lah mager aku ini tuh ketularan sama kalian ya teman-teman Jadi kalau misalnya aku mager kalian tuh jangan mager-mager ya teman-teman Pokoknya ambil aja sisi-sisi positif dari video aku ini Kalau seandainya ada hal-hal negatif yang gak perlu dicontoh yaudah gak usah dicontoh ya Disini aku ngelipatnya itu hari tuh udah malam ya teman-teman Jadi disini tuh aku ngelipatin pakaian Anak-anak itu lagi sibuk main sama ayahnya gitu ya Jadi yaudah biarkan saja mereka bermain Dan disini aku bekerja ya kerja ngelipat pakaian sambil ngedengerin video teman-teman Dan disini tuh aku tuh seneng banget ya Kalau misalnya ngelipat pakaian kayak gini Terus ditemenin sama video gitu ya Entah misalnya podcast gitu ya teman-teman Nah itu aku seneng banget Apalagi kalau podcast itu tuh pembahasannya yang menarik gitu ya Itu yang lagi-lagi viral gitu ya Nah itu kayak berasa aku tuh gak ketinggalan berita gitu ya Karena terkadang buat ngikutin berita di TV Kadang tuh gak sempat teman-teman Jadi kadang tuh yaudah deh nyari di podcast-podcast aja Apa sih sekarang yang lagi trending gitu Nah udah selesai teman-teman aku ngelipatin pakaian Lanjut disini tuh aku susun pakaiannya anak-anak ke dalam lemarinya langsung Karena kalau ditunda-tunda alamat gak jadilah ya teman-teman Ini aku susun makanya disini Aku memutuskan untuk langsung disusun aja pakaiannya anak-anak ini semuanya ya Biar lebih lega juga perasaan aku ya teman-teman Biar lebih plong gitu ya Terus juga biar lebih rapi Kami pakaian anak-anak Itu kalian bisa lihat ya udah tinggal sedikit tuh pakaiannya anak-anak Memang sih anak-anak tuh gak punya banyak banget pakaian ya teman-teman Ini pakaian sehari-hari Di bagian bawah tuh pakaian yang buat pergi-pergi gitu ya Itu juga gak terlalu banyak sih Tapi ya lumayan lah teman-teman ya Karena kalau percuma aja teman-teman punya banyak pakaian Tapi jarang juga dipakein gitu kan Jadi ya mending seadanya aja secukupnya aja gitu ya Nah disini aku tuh hampir selesai teman-teman untuk susun-susunin pakaian Dan aku rasa juga cukup sampai disini dulu untuk videoku kali ini ya teman-teman Semoga video yang aku share bisa menginspirasi kalian Bisa memotivasi juga Ataupun hanya untuk sekedar hiburan buat kalian Untuk kalian semua nih yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe ya teman-teman Dan untuk yang udah subscribe Yang udah selalu support Yang udah selalu dukung Aku ucapkan terima kasih banyak ya Untuk kalian semua dari Sabang sampai Merauke Dan juga dari luar-luar negeri ya teman-teman Masya Allah pokoknya aku ucapkan terima kasih Atas segala support dan dukungan kalian selama ini buat aku Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye